Kayaknya kali ini kita bakal melepas dulu konten-konten narasi Emang agak malesin itu konten Dan sekarang kita bakal kendikan dengan konten beberapa fakta menarik dibalik autor seris anime, manga, novel di Jepang Konten ini bakal menarik buat kalian karena menurutku pribadi gitu ada beberapa fakta yang jarang dibicarakan banyak orang Dan kita bakal bahas secara singkat aja Oke langsung mulai aja pembahasannya kali ini Para pasukan maraton anime di tahun 2014 pasti gak bakal asing sama seris berjudul Noragami Soalnya bisa dibilang Noragami ini masuk list para wibu yang diareparpin kedatangannya di season 3 Walaupun sampe sekarang gak ada kabar sih, tapi mangganya masih berjalan sampe sekarang Nah menariknya aku baru sadar jika Noragami itu ternyata digarap sama 2 orang Biasanya kalau kita lihat nama pengarangnya di seris Noragami Itu disebutin satu nama yaitu Adachi Toka Dan Adachi Toka ini adalah singkatan nama dari Adachi dan Tokashiki Jadi mereka itu dua-duanya cewek Makanya ini menjawab kenapa Yato itu sering digambarin atau dikasih pose yang usbuebel banget gitu Ternyata yang gambar juga para ciwi-ciwi, makanya masuk akal Kalau kalian anak tahun 90-an 2000-an Pasti pernah denger betapa populernya seris anime olahraga basket bernama Slam Dunk Zaman itu emang jarang gitu Gingri Sport Sebagian besar dikuasa itu sama Slam Dunk, Tsubasa, Hajime no Ippo, dan lain-lain Tapi semua itu memiliki alasan Karena Takehiko Ino ini ingin menceritakan kecintaannya tentang dunia permainan basket Takehiko ini cukup hebat dalam mengatur permainan basket Sehingga membuatnya ini menjadi kapten di klub basketnya pada saat masih sekolah Kalau kalian nonton Slam Dunk, kalian bakal tahu kalau di awal cerita, Sakuragi itu diceritakan sebagai orang yang tidak begitu tertarik dengan basket Hal itu juga sama seperti perkataan Takehiko Ino Dimana dia ini dulu tidak terlalu tertarik dengan basket Sampai akhirnya dia ini diajak sama teman sekolahnya Jadi kejadian yang dialami oleh Takehiko ini kurang lebih mirip sama yang dialami oleh Sakuragi dalam Slam Dunk Karena mangga basket, karirnya Takehiko ini pun jadi bersinar Sehingga pada tahun 2006, Takehiko ini mendirikan beasiswa Yang mana beasiswa ini bernama beasiswa Slam Dunk Sebagai bentuk terima kasihnya terhadap dunia basket Dimana beasiswa ini akan mendukung para siswa Jepang untuk bermain hingga menjadi pemain basket profesional Dan sebagian besar dari siswa ini akan dibawa ke Amerika untuk sekolah dan berlatih di sana Jadi Takehiko ini tidak hanya menceritakan basket Tapi dia juga men-support secara finansial dan akses di Jepang Beberapa tahun sebelumnya kita ini kedatangan Isekai Quartet Di dalamnya itu ada Konosuba, Overlord, Riziro, Yujusenki Dan ini bisa dibilang kolaborasi yang bagus gitu ya Tapi sempet buat aku kepikiran aja gitu Apakah Isekai yang lain itu bisa ikut Isekai Quartet? Jawabannya bisa iya atau tidak Konosuba itu ditulis oleh Natsume Akatsuki Riziro ditulis oleh Tapei Nagatsuki Overlord ditulis oleh Gugane Maruyama Dan Yujusenki ditulis oleh Carlos Zen Ternyata mereka berempat ini memang sudah menjadi teman lama Semua itu terjadi ketika mereka ini berempat Mendebut karyanya di situs novel bernama Shiosetsu Jadi klasifikasi besar untuk masuk Isekai Quartet itu adalah Orang-orang yang berasal dari situs Shiosetsu Itu menjadi alasan kenapa dalam ekstranya Musoku Tenshi itu ada kolaborasi Isekai Quartet Karena autornya sendiri yaitu Rifujin itu juga berasal dari Shiosetsu Dan juga menjadi alasan kenapa Tatenou Yusai itu ikut juga di Isekai Quartet Karena autornya yaitu Aneko Yusage juga berasal dari Shiosetsu Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu paham Shincho Yusai Itu aku nggak paham banget Apakah autornya juga berasal dari sana? Karena autornya ini bisa dibilang tertutup banget Berarti kalau klarifikasinya itu dari Shiosetsu Harusnya Arifureta nanti juga bisa dateng tuh Di Isekai Quartet Nggak tau sih kedepannya bakal gimana Intinya kita jadi tau gitu Kalau para autor ini datang dari circle yang sama Makanya saling berkaitan dan berteman Oke kita semua tau jika series ini memiliki cerita yang cukup sedih Dan secara cerita Kaori ini melakukan banyak kebohongan Untuk menutupi rasa cintanya kepada Arimakousei Ini membuat alasan kenapa series ini memiliki judul bernama Yulai Nepril Menariknya gitu ya Dari kebohongan-kebohongan dalam percintaan Kaori dan Kosei Autornya juga sempat membuat kebohongan pada gurunya sendiri Yulai Neprilnya adalah salah satu manga yang menantang bagi para autor lain Dikarenakan memiliki kesulitan yang cukup tinggi Dimana para autor harus bisa memberikan perasaan musik kepada pembaca Tanpa mendengarkannya Nah maka dari itu Naoshi Arakawa sebagai autor dari Yulai Nepril Melakukan riset yang cukup tinggi Hingga dia ini menyewa sebuah aula Dan mengundang para pemain biola dan pianis terkenal Atau profesional Untuk manga buatannya Dipandu juga oleh seorang guru musik Yaitu yang membimbing Arakawa dalam penyusunan manga miliknya Nah guru Naoshi Arakawa ini berpesan Untuk jangan pernah membohongi musik Sehingga dengan tegas Naoshi Arakawa ini Memasukkan seluruh detail-detail musik Secara nyata ke dalam mangganya Walaupun berkata iya Naoshi Arakawa ini sedikit berbohong kepada gurunya Dan tidak memasukkan unsur realistis sepenuhnya Naoshi Arakawa saat itu berkata Kebohongan juga ada batasnya Makanya Yulai Nepril ini dibagi hingga menjadi anime Dan juga live action Untuk mendapatkan kesan musiknya Dan ini buat aku pribadi sangat menarik gitu Dimana kita bisa melihat Kalau Kaori dan autornya tuh Nggak ada bedanya Sama-sama doyan bohong Hajime Kamoshida ini cukup menita perhatian Buat aku pribadi Karena dia ini memiliki karya romansi yang cukup interesting gitu ya Seperti Sakura Sopet Nakanojo Dan juga Seishun Butayaro Di tahun 2018 Dia ini melakukan sesi wawancara Dan jawabannya cukup menarik gitu Terkait Seishun Butayaro Cara konsep memang hal random aja gitu Dimana Kamoshida ini ingin memasukkan kejadian-kejadian aneh Dalam kehidupan manusia Melalui sindrom-sindrom dalam cerita serisnya Yang menariknya adalah ketika dia ini secara mendetail Ingin menggambarkan seluruh tempat latar kejadian dalam Seishun Butayaro Sebagian besar itu berasal dari prefektur Kanagawa Seperti Enoshima dan lain-lain Alasan dia melakukan hal ini adalah Untuk menciptakan perasaan kontinuitas kepada penonton Saat berada di lokasi-lokasi yang ia gambar Atau secara tidak langsung Kamoshida ini ingin memberikan sebuah kesempatan Untuk berada dalam situasi di anime tersebut Setelah paling jelasnya Kamoshida itu mengatakan Dalam karya ini Saya juga ingin bisa hidup berdampingan dengan anime yang tidak realistis Dan pemandangan yang realistis Daripada membuat semuanya menjadi realistis Saya berharap bisa menciptakan dunia ini dengan mencapurkan keduanya Memang keren sih kalau hidup dalam imajinasi cerdas gitu Tapi tetap saja sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu Tapi untuk animenya sendiri bisa dibilang santai Jadi nggak seheboh si pemikiran autornya Tapi menurut kalian sendiri gimana? Oke ini dia beberapa hal menarik dibalik autor dari seris populer di Jepang Semoga kawan-kawan kali ini menjadi hiburan buat kalian Setidaknya bisa mengisi waktu luang kalian Kita akhirnya sampai sini dulu Makasih yang sudah menonton sampai habis Aku Jian, TMM See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax